Kita update kembali mengenai kasus kerusuan yang berujung pembakaran di Jember, Jawa Timur. Setelah melalui proses beberapa pengembangan kasus kerusuan dan berujung pembakaran rumah beserta belasan kendaraan motor di Mulya Rejo Silo, Jember, Jawa Timur, Polres Jember kini menetapkan 5 orang yang menjadi pemicu konflik terjadinya aksi teror tersebut. Kasus kerusuan berujung aksi pembakaran rumah dan belasan kendaraan telah menemukan titik terang. Dalam aksi teror beberapa waktu lalu di desa Mulya Rejo Silo, Jember, Jawa Timur, Polres Jember berhasil mengusut pembicu dari adanya aksi tersebut. 5 pelaku diduga sebagai premen yang sering memalak warga kali baru benyuangi setiap kali panen biji kopi di wilayah Mulya Rejo Silo, Jember. Tak hanya aksi pemulaikan saja, kelimanya juga sering melakukan aksi kegerasa. Salah satunya terjadi pengeroyakan kepada warga kali baru pada bulan Juni lalu yang menyebabkan timbulnya aksi balas dendam dan diduga dilakukan oleh pihak korban. Usai mengeroyak salah satu warga kali baru tersebut, seluruhnya langsung kabur keluar kota Jember. Kepulres juga menyebutkan masih ada beberapa pelaku lain yang hingga kini masih menjadi incaran polisi dan dalam pengejaran. Penangkapan seluruh pelaku ini merupakan bentuk keseriusan aparat hukum dalam menuntaskan kasus atau permasalahan di Desa Mulya Rejo Silo, Jember, Jawa Timur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti batu, handphone, dan surat visum korban. Kelima pelaku dikenaikan pasal 170 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hasil kegiatan pendidikan bahwa tersangka sejumlah lima orang ini telah dilakukan pemeriksaan ternyata mereka juga terlibat dalam aksi premanisme maupun pencurian hasil kopi yang selama ini terjadi di Desa Mulya Rejo.